Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian. Ya, judia Alipra, Sun, Moon, dan Rising untuk per day dari tanggal 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2023. Oke, reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke. Sebentar ya. Oke. Oke, Alipra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Ace of Pentacles, terus The Star. Oke, kartu Death, kartu Strength, Queen of Cups, King of Swords, 1 Pedang, 5 Tongkat, dan tema kalian minggu ini kartunya 6 Pedang, ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya, Alipra, beberapa dari kalian minggu ini memang agak fokus banget, ya, fokus kembali ke dalam dunia materi, misalnya mungkin pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Ya, misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya, mungkin ada yang lagi ingin mengurus keluarga, mungkin lagi fokus untuk mengambil keputusan tentang keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi intinya memang pikiranmu tuh kembali fokus dengan dunia materi untuk minggu ini, Libra, ya. Dan lihat di bawahnya kartu King of Cups. Jadi intinya minggu ini kan tuh lagi mencoba untuk berpikir tenang, ya, menggunakan ketenangan dan intuisimu ketika harus mengambil keputusan mengenai apa? Mengenai keluarga, pekerjaan, dan keuangan untuk minggu ini, ya. Oke, jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan elemen air, Pisces, Scorpio, dan Cancer, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Wheel, Wheel of Fortune, dan 7 Koin. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih ada sebuah perubahan penting yang ingin kamu coba jalankan, Libra, Wheel of Fortune, ya. Jadi memang kan tuh lagi berusaha keras untuk memutar roda perubahan, untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu, ke arah yang lebih baik. Dan semuanya itu telah kamu pikirkan dengan cukup mendalam, akhir-akhir nih, 7 Koin. Mungkin lagi menggunakan waktu untuk berpikir lebih mendalam, kira-kira perubahan apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya untuk melakukan perubahan tersebut, hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, semuanya itu sudah kamu pikirkan dengan sangat mendalam, akhir-akhir nih, Libra, 7 Koin, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Queen of Pentacles, aku lihat minggu ini memang pikirannya tuh kembali fokus ke dalam dunia materi, pekerjaan, keuangan, dan keluarga, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 6 Pedang, 6 of Swords. Jadi secara umum, bisa dikatakan ya, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi fokus untuk mengejar tujuan Libra. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pikiran yang tenang, ya. Jadi pikiran-pikiran negatif akan mulai meredah untuk minggu ini, cukup bagus energinya, ya. Jadi disini kan tuh bisa berpikir lebih tenang, lebih jernih untuk move on dari sebuah masalah, move on dari seseorang, fokus untuk berlayar kembali ke arah yang lebih tenang, sambil mempergunakan intuisimu, sorry, sambil mempergunakan ketenangan pikiranmu. Jadi memang ada pikiran tenang untuk mengejar target. Misalnya mungkin target keuangan, target penjualan, target pekerjaan, dan lain-lain untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu Ace of Pentacles, The Star, Queen of Cups, dan King of Swords. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya pikiranmu tuh di awal minggu lagi fokus banget ke dalam segi pekerjaan dan keuangan Libra. Mirip dengan Queen of Pentacles, kan, Ace of Pentacles. Fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, sambil mempergunakan rasa optimismu, ya, The Star. Jadi intinya memang ada perasaan optimis, ya. Di sini kan tuh lebih lagi belajar untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini, sambil mengejar harapanmu, ya. Dan semuanya itu akan kamu kejar dengan menggunakan ketenangan pikiran. Enam Pedang sebagai tema utama, ya. Bagi yang lain, kartu Ace of Pentacles juga melembangkan kesempatan baru, ya. Jadi sepertinya di awal minggu, ada juga yang tiba-tiba akan memperoleh sebuah peluang baru Libra. Cukup bagus energinya. Misalnya mungkin peluang kerja yang baru, peluang bisnis, mungkin peluang baru untuk menghasilkan uang, dan lain-lain, ya. Jadi pergunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin, ya. Oke, di bawahnya ada kartu King of Swords dan Queen of Cups. Jadi ceritanya di awal minggu, memang pikiranmu itu kembali lebih fokus, Libra. Menggunakan pikirannya tajam yang fokus, si Raja Pedang, untuk mengejar target masing-masing, sambil mempergunakan intuisimu kembali, ya, si Ratu Cawan. Jadi intuisimu itu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam. Jadi silakan gunakan intuisimu ketika harus mengambil langkah dan keputusan di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu, ada kartu Death, kartu Strength, 1 pedang, dan 5 tongkat. Jadi ceritanya di akhir minggu sepertinya ada perubahan besar, Libra, yang masih akan kamu teruskan di sini, kartu Death. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu ubah? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berbicara dengan seseorang, mengubah caramu ketika bekerja, ketika menyelesaikan pekerjaan misalnya, ketika mengejar sebuah target, dan lain-lain. Jadi memang ada suatu hal yang sengaja akan kamu ubah di akhir minggu sambil bersabar, ya, kartu Strength. Menggunakan hati yang sabar, hati yang pelan-pelan untuk menjalankan perubahan tersebut ke arah yang lebih baik, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya kartu 5 tongkat dan 1 pedang. Jadi ceritanya di akhir minggu, pikiranmu itu bisa melihat dan berpikir dengan cukup cernih, Libra. 1 pedang, bahkan mungkin ada sebuah kejelasan pikiran tiba-tiba akan kamu peroleh di sini. Mengenai apa? Mengenai sumber dilema batin yang sudah kamu alami selama ini. 5 tongkat. Jadi bagi kamu yang lagi punya masalah, yang lagi punya dilema batin akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya itu bisa kamu cari solusinya di akhir minggu. 1 pedang, ya. Bisa berpikir dengan cernih sambil mencari jalan keluar yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber dilema batin yang telah kamu lalui selama ini. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 6 pedang. Jadi memang ada ketenangan pikiran untuk move on kembali, untuk berlayar ke arah yang lebih tenang sambil mengejar tujuanmu masing-masing. Sekarang kita lanjut. Kita akan langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra. Sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada The Tower. Terus 6 cawan. Ace of Pentacles. Dan 3 pedang. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 6 cawan dan The Tower. Jadi ceritanya minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan masalah yang telah menggantung akhir-akhir ini. 6 cawan. Kartu ini melambangkan masa lalu. Jadi mungkin ada sebuah masalah. Misalnya mungkin masalah di kantor, masalah bisnis, masalah keuangan. Mungkin masalah tersebut lagi menggantung akhir-akhir ini. Libra. Yang perlu untuk segera diselesaikan. Ya. Dan pikiranmu itu cenderung sangat berubah untuk minggu ini. The Tower. Jadi sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Jadi memang ada perubahan pikiran. Ya. Perubahan pikiran yang tiba-tiba akan kamu alami ketika apa? Ketika ingin menyelesaikan masalah tadi. Jadi bagi kamu yang ingin menyelesaikan masalah minggu ini, disarankan hati-hati. Soalnya pikiranmu itu cenderung sangat berubah minggu ini. Libra. The Tower. Ya. Jadi silahkan diskusi dengan orang-orang terdekat ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Dan tenang saja. Kebetulan tema utamamu minggu ini kartunya 6 pedang. Jadi memang pikiranmu itu relatif sangat tenang. Libra. Untuk minggu ini. Mampu untuk berpikir tenang ketika mencari solusi, ketika ingin menyelesaikan masalah tadi. Mungkin masalah di kantor, masalah keuangan, dan lain-lain. Sambil berlayar kembali. Ya. Untuk mengejar target yang kamu inginkan. Soalnya minggu ini kan itu lagi fokus banget ke dalam dunia materi Libra. Queen of Pentacles. Pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu 3 pedang dan 1 koin. Oke. Jadi ceritanya untuk minggu ini. Sepertinya kan itu mampu untuk selalu berpikir tenang dan stabil. Ya. Ace of Pentacles. Lihat 6 pedang plus 1 koin. Jadi pikiranmu itu sangat stabil Libra. Terhadap hubungan cinta minggu ini. Ya. Walaupun memang akhir-akhir ini kan itu lagi cengkel di sini. 3 pedang. Cengkel. Lagi frustasi terhadap seseorang. Dan efeknya itu mungkin masih terasa sedikit untuk minggu ini Libra. Ya. Jadi bagi kamu yang lagi couple. Ya. Disarankan untuk lebih bersabar ketika menghadapi pasanganmu. Perlu untuk lebih sabar ketika PDKT dengan seseorang. Ya. Dan tenang saja semuanya itu bisa kamu lalui dengan pikiran yang sangat tenang kok. 6 pedang plus Ace of Pentacles. Jadi hatimu itu relatif sangat tenang dan stabil ketika mencintai seseorang untuk minggu ini. Ya. Oke teman-teman. Sekitulah dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.